Pemerintah Korea Utara kembali melakukan uji coba roket pada Selasa. Latihan penembakan artileri di wilayah barat ini diawasi langsung pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Dalam laporan kantor berita setempat, KRT Korea Utara melangsungkan latihan militer yang melibatkan beberapa peluncur roket super besar. Latihan ini disebut bertujuan untuk menguji kemampuan perang nyata dari peluncur roket ganda, peningkatan moral para operator perang, serta postur kesiapan perang Korea Utara. Laporan latihan ini digelar sehari setelah Korea Selatan dan Jepang menyatakan Korea Utara sebelumnya juga telah menembakkan beberapa rudal balistik jarak pendek ke laut. Kim Jong-un memang menyerukan jajarannya untuk melakukan modernisasi dan peningkatan kekuatan artileri sebagai wujud serangan utama dalam persiapan perang. Terima kasih telah menonton!